Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudahkan dalam pemahaman kita ketika kita belajar Ya antara doa yang Nabi kita ajarkan Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran Ya doa yang sangat ringkas Rabbi Ya zidni ilman Ambiya Allah tambahkanlah kepadaku Ilmu Ilmu agama Kemudian doa yang tulis diqomah Ya mukallibal kulub sabit kulubana ala dinik Allahumma musharif fal kulub Sarif kulubana ala ta'at Kita lanjutkan pelajaran kita Membahas Kitab Jami Udurus al-Arabiyah Kita masuk Masih di bab Sigo ta'ajub atau Fi'il ta'ajub Ya fi'il ta'ajub Ya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa kita Ya betapa Betapa indahnya Betapa baiknya Betapa mulianya Dan seterusnya Kembali kita Meraja'ah sejenak Sigo ta'ajub ada dua macam Ada yang menggunakan fi'il madhi Sehingga susunannya adalah Ma Kemudian fi'il madhi Af'ala Kemudian maf'ul bihnya Ya maaf'ala Kemudian maf'ul bihnya Sebagai objek Ya Dari fi'il madhi tersebut Oke Kemudian sigoh atau bentuk yang kedua Atau template yang kedua Yaitu menggunakan fi'il amr Kalau menggunakan fi'il amr Maka Isim setelahnya merupakan Fa'il Atau subjek dari Fi'il amr tersebut Ya misalkan Apa kemarin Af'il Ya Sigohnya pakai Af'il gitu Bentuknya Wazannya Af'il bihi Ya Af'il Misalkan Af'il bi'zai Ahsin misalkan Ahsin bi'zai Din betapa Baiknya zed Maka zed disitu Fa'il Ya dia subjek Dari fi'il amr Ahsin Tadi Taib Meskipun majerur Boleh enggak Fa'il majerur Boleh Itu pun Karena secara Lafad saja Namun secara Kedudukan Ya Af'il bi'zai Din Secara kedudukan Dia tetap Marfu Sebagai Fa'il dari Ya Sigoh ta'ajubnya Fi'il ta'ajubnya Taib Teman-teman Ini sekilas Kemarin Sudah kita bahas Ya Sudah kita bahas Sarat-sarat Terbentuknya Sigoh ta'ajub Yang pertama Yaitu Maaf'ala Kemudian Maf'ul bihnya Maaf'ala Sudah ya Sudah kita bahas Sarat-saratnya Sudah kita bahas Sarat-saratnya Ya cukup banyak Taib Kemudian Juga Ya Kemarin Sudah kita bahas Melanjutkan pembahasan Sarat-sarat Terbentuknya Sigoh yang pertama Yaitu Maaf'ala Ya Disebutkan nanti Disana Dirinci Di'irop Maknya itu apa Kemudian Af'alanya itu apa Kenapa pakai Hamzah Ya Hamzahnya itu Apa namanya Kemudian setelah Af'ala itu Kedudukannya apa Sudah kita jelaskan Di pertemuan Sebelumnya Silahkan di Merojah lagi Di rakaman Ya Taib Teman-teman Sekian rahimani Warahimakumullah Sekilas Sekilas saja Kita Ringkas ya Pelajaran kemarin Bahwasannya Sarat-sarat Untuk membentuk Sigoh ta'ajub Yang pertama Fi'il ta'ajub Yang pertama Apa Saratnya Dia Harus Mengandung Makna ta'ajub Ya Harus Mengandung Makna Ta'ajub Harus Mengandung Makna Ta'ajub Fi'ilnya Harus Memiliki Peluang Untuk Diterjemahkan Dengan Terjemah Ta'ajub Kalau Enggak ada Peluang Enggak bisa Jangan dipaksakan Ta'ajub Kemudian Yang kedua Saratnya Apa Fi'ilnya Harus Berasal Dari Fi'il Sulasi Fi'ilnya Harus Berasal Dari Fi'il Sulasi Fi'il yang Terdiri Dari Tiga Huruf Utama Misalkan Hasuna Boleh ya Hasuna Ustaz Kok Dirumusnya Menggunakan Af'ala Itu Enggak masalah Karena Itu template Dan Hamzahnya Itu bukan Huruf utama Hamzahnya Itu nanti Disebutkan Fungsinya Untuk Ditadiyah Untuk Menjadikan Fi'ilnya Nanti Membutuhkan Objek Af'ulbi Hamzahnya Itu bukan Huruf utama Huruf utamanya Fa'alanya Saja Harus punya Tiga huruf utama Gitu maksudnya Yang ketiga Syaratnya Musbit Harus Kalimatnya Positif Tidak boleh Ada konteks Negasi Tidak boleh Ada konteks Negatif Yang keempat Syaratnya Dia Fi'ilnya Harus Mutasorif Fi'il yang Digunakan Untuk Membentuk Sigo Ta'ajub Fi'il Ta'ajub Harus Dari Golongan Fi'il Mutasorif Bukan Fi'il Jamit Bukan Fi'il Jamit Enggak Boleh Fi'il Jamit Enggak Boleh Kenapa Ada yang Tau Mungkin Alasannya Karena Apa Kalau Fi'il Mutasorif Dia bisa Berubah Bisa Berubah Bisa Ditasrif Bisa Memiliki Turunan Bentuk Kata yang Lain Kalau Fi'il Jamit Kan Enggak Bisa Fi'il Jamit Kan Tidak Bisa Fi'il Jamit Enggak Bisa Enggak Tidak Tidak Bisa Bentuk Satu Bentuk Saja Monoton Jenuh Jamit Secara Bahasa Jumut Artinya Jenuh Terima Nah Kemudian Yang Berikutnya Sarat Yang Berikutnya Ma'lum Kalimatnya Kalimat Aktif Fi'il Yang Digunakan Kata Kerja Aktif Bukan Pasif Bukan Majhul Harus Aktif Itu Kondisi Asalnya Seperti Yang Keenam Tam Fi'il Harus Kalimatnya Harus Tam Harus Sempurna Ada Minimal Subject Predikat Karena Menggunakan Jumlah Fi'il Berarti Fa'il Fi'il Harus Ada Terlebih dahulu Harus Punya Fa'il Dan Fi'il Minimal Itu Ada pun Maf'ul Bi' Karena Memang Menggunakan Wazan Maf'ala Harus Punya Objek Berarti Ya Sudah Nanti Tambahkan Maf'ul Bi' Kemudian Sarat Berikutnya Bisa Menerima Makna Tadi Sudah Bisa Menerima Makna Ta'jud Punya Ta'jud Ta'jud Itu Bahasa Kitab Punya Keunggulan Ada Makna Keunggulan Yang Diunggulkan Yang Diistimewakan Dari Maf'ul Bi' Kalau Itu Disigoh Yang Pertama Maaf Allah Yang Kedua Punya Keistimewaan Ada Yang Diunggulkan Ada Yang Diistimewakan Dari Fa'il Kalau Itu Sigoh Yang Kedua Af'il Bi' Haf'um Ta'id Nanti Kita Lanjutkan Itu Teman-teman Sekilas Mengenai Apa Sarat-sarat Sigoh Ta'jud Yang Pertama Ma'af'ala Ma'af'ala Ada Satu Lagi Tadi Sudah Tadi Sudah Kita Bahas Yaitu Isim Yang Dia Kata Yang Dia Mengandung Kata Sifat Dan Tidak Punya Otomatis Tidak Punya Objek Sedangkan Pada Pembahasan Sigoh Ta'jud Membutuhkan Objek Sehingga Tidak Bisa Disatukan Tidak Bisa Mengandung Sifat Masyabah Teman-teman Kita Masuk Pelajaran Kita Mulai Dari Kalimat Wasayati Al-Qawlu Al-Mawsuliyyati Wal-Mawsufiyyati Mabsutan Fil-Kalami Al-Asma Al-Mawsulah Wal-Asma Al-Istifham Dari Situ Ya Itu Pembatasnya Anak Terjemahkan Kualamu Alif Rahimahullah Saya Mustafa Al-Golay Ini Menjelaskan Wasayati Al-Qawlu Penjelasan Mengenai Al-Mawsulah Dan Al-Mawsufah Atau Al-Mawsuliyah Dan Al-Mawsufiyah Akan Dibahas Nanti Mabsutan Secara Terperinci Fil-Kalami Dalam Bab Al-Asma Al-Mawsulah Wa Asma Istifham Nanti Pada Babnya Tersendiri Membahas Isim-Isim Mausul Membahas Isim Istifham Nanti ada Pembahasan Mengenai Isim Mausuliyah Dan Mausufiyah Apa itu Ustaz Ya kemarin Kita sudah bahas Bahwasannya Tidak boleh Si Gota Ajub Mengandung Apa Mengandung Apa Mengandung Sifat Tidak boleh Si Gota Ajub Setelah Maknya ini Mengandung Mausul Kemudian Mengandung Atau mengandung Mausuf Sifat Karena Mak Pada Si Gota Ajub Diingat lagi Pajaran kemarin Mak Pada Si Gota Ajub Itu sudah Tam Sudah Sempurna Tidak butuh Lagi Kalimat Setelahnya Untuk Menyempurnakan Mak Maksudnya Maksudnya Gimana Maksudnya Karena Ada Mak Di tempat Lain Ada Mak Jenis Yang Lain Yang Dia Butuh Kalimat Setelahnya Supaya Dia Sempurna Supaya Dia Jadi Mak Rifat Supaya Dia Menjadi Hilang Sifat Mubham Samarnya Apa Itu Namanya Mak Mausuliyah Mak Mausuliyah Kita ingat Pelajaran Isim Mausul Mak Termasuk Isim Mausul Bisa kan Pakai Mak Bisa Tidak Hanya Aladzi Tapi Mak Juga Bisa Isim Mausul Nah Mak Yang Menjadi Mausul Isim Mausul Ini Dia Sifatnya Nakas Ada Kekurangan Tidak Sempurna Artinya Apa Dia Butuh Kalimat Atau Jumlah Setelahnya Yang Disebut Dengan Jumlah Silah Mausul Ingat Pelajaran Jumlah Silah Mausul Kalau Tidak Ada Jumlah Silah Mausul Setelah Isim Mausul Maka Isim Mausul Mubham Sehingga Ibnu Ajurum Dalam Kitab Matan Ajurum Menyebutkan Isim Mausul Dengan Isim Isyarah Dengan Istilah Isim Mubham Isim Mausul Dengan Isim Isyarah Kata Kata Ibnu Ajurum Rahimahullah Diistilahkan Dengan Isim Mubham Kenapa Karena Dia masih Samar Kalau Sendirian Termasuk Mausulia Samar Kalau Sendirian Tapi Berbeda Dengan Ma Ta'ajub Mak Mak Sudah Sempurna Itu Pelajaran Kita Kemarin Kita Masuk Ke Kalimat Berikutnya Ternyata Teman-teman Penyusunan Sigo Ta'ajub Tidak Sesederhana Itu Ternyata Bisa Juga Ditambahkan Dengan Kana Banyak Penggunaan Sigo Ta'ajub Itu Dimasukkan Lafat Kana Kasiran Banyak Ditemukan Demikian Lalu Gimana Maksudnya Susunannya Seperti Apa Yaitu Kananya Diletakkan Diantara Ma Ta'ajub Dengan Fiil Ta'ajub Contoh Nahu Makana A'dala Umar Makana A'dala Umar Ini Masih Kita Lagi Pembahasan Sigo Ta'ajub Yang 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 Pertama Maaf Allah Ma'af Alahu Perhatikan Makana A'dala Umar Disitu Ada Kana Iya kan Ada Kana Tertak Diantara Ma Ta'ajub Dengan Fiil Ta'ajub A'dala Umarnya Itu Ma'f Ulbih Terjemahnya Apa Betapa Adilnya Umar Kalau Terjemah Terlaku Adil Betapa Adilnya Umar Terjemah Ada Kana Disitu Teman Teman Ini Sering Penggunaannya Sering Menggunakan Kana Tidak Langsung Ma'a'dala Umar Tapi Ma'kana A'dala Umar Sebagaimana Pada Sair Disebutkan Diperhatikan Sairnya Kita Bahas Sair Dicatat Dicatat Tentang Sairnya Wa Minhu Ya Qawlus Syairi Diantara Penyebutan Adanya Kana Diantara Ma Ta'ajub Dengan Fiil Ta'ajub Terdapat Pada Sair Berikut Ada Dua Sair Yang Disebutkan Perhatikan Sudah Yang Pertama Ini Disebutkan Nanti Kalau Teman Teman Mau Cari Ada Di Sar Alfi Namun Sarahnya Sarahnya Asmuni Sarahnya Alimam Ya Asmuni Baik Maka Na'as'ada Man Aja Baka Akhidan Bihudaka Mujtaniban Hawan Wa'inada Saya ulangi Makana As'ada Man Aja Baka Akhida Bihudaka Mujtaniban Hawan Wa'inada Makana As'ada Itu Intinya Sebenarnya Intinya Cuma Disitu Ya Kalau Kita Mau Cari Mudah Ya Sudah Intinya Cuma Disini Ma Itu Mata Ajub Kananya Itu Yang Sedang Kita Bahas Ada Kanat Tretak Di Antara Mata Ajub Dengan Fiil Ta'ajub Yaitu As'ada Mengikuti Wazan Af'ala Tadi Ma'af'alahu Ta'ib Apa As'ada Maknanya Apa Betapa Apa Disini Tajemahnya Betapa Bahagianya Begitu Betapa Bahagianya Ya Sa'ada Kebahagiaan Ta'ib Makana As'ada Man Betapa Bahagianya Orang Orang Yang Seperti Apa Yang Bahagia Coba Lanjutkan Disitu Perhatikan Ma'as'ada Man Makana As'ada Man Betapa Bahagianya Orang Yang Aja Baka Ya Orang Yang Aja Baka Akhida Bihudaka Sampai Situ Koma Sebenarnya Komanya Sampai Bihudaka Itu Jadi Koma Pertama Man Aja Baka Koma Akhidan Itu Hal Iropnya Sebagai Hal Disitu Kedudukannya Hal Yang Pertama Kemudian Hal Yang Keduanya Mujdaniban Itu Hal Yang Kedua Hawannya Itu Maf'ul Bih Dari Mujdaniban Karena Isim Yang Mengandung Sifat Seperti Mujdaniban Ini Isim Fail Bisa Memiliki Maf'ul Bih Wa Inada Inadanya Ini Atof Dari Hawan Ya Terjemahkan Satu persatu Coba Maka Naas Adaman Betapa Bahagianya Orang Yang Mau Menerima Ajabah Ijabah Mau Menerima Ya Dirimu Ya Dalam Kondisi Apa Menerima Dirimu Yaitu Mau Menerima Bihudakah Petunjukmu Maksudnya Apa Kalau Kita Ya Tafsirkan Ya Konteksnya Barangkali Ya Betapa Bahagianya Orang Yang Ya Dia Itu Ketika Menyampaikan Kebenaran Gitu Ketika Dia Menyampaikan Da'wah Maka Da'wahnya Diterima Petunjuk Kita Yang Kita Sampaikan Itu Diijabah Oleh Ya Target Da'wah Kita Mungkin Lebih Kurang Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Hal Yang Kedua Mujdan Iban Hawan Yang Kedua Dalam Kondisi Apa Diterima Itu Maksudnya Apa Diijabah Itu Bentuknya Seperti Apa Bahagianya Dimana Yaitu Ketika Mujdaniban Orang Yang Kita Da'wah Itu Menjauhkan Dirinya Dari Hawan Hawan Nafsu Wa Inada Itu Kedurhaka Kemaksiatan Betapa Bahagianya Orang Ketika Orang Lain Menerima Da'wah Kita Menerima Petunjuk Kita Dan Akhirnya Orang Tersebut Menjauhkan Dirinya Dari Yahawa Nafsunya Dan Dari Kemaksiatannya Wallahu A'lan Fokusnya Dimakana As'ada Disitu Ada Ma Ada Kana As'ada Betapa Bahagianya Man Disitu Maf'ul Bi Berarti Iropnya Fimahal Fimahal Ya Karena Isimah Bni Fimahal Li Nasbin Maf'ulun Bi Mabni Alas Sukun Karena Dia Mabni Baik Teman-teman Lanjut Sekarang Sayir kedua Sayir kedua Perhatikan Sayir kedua Lebih sulit Lebih sulit Susunannya Perhatikan Tapi fokusnya Ke ini saja Ke makanannya Makan Dan Fi'il ta'ajub Ya Hajabat Hajabat Artinya Mahalangi Menghijabi Menghalang Hijab Menutupi Menghalangi Tahiyyataha Ini Penghormatan Tahiyyataha Penghormatan Haknya itu Kembali kemana Ustaz Haknya itu Kembali ke Bait Sayir Bait Sayir Di referensi Asalnya Bukan di atas Ini Bukan Ini kan Sayir itu Teman-teman Sayir itu kan Tidak sendirian Sayir itu Dibawakan oleh Penyairnya itu Biasanya Satu judul Satu tema Seperti Kalau kita Belajar Nazom Misalkan Teman-teman Mahafal Nazom Ajurumiya Nazomnya Nazomnya Bukan Matanya Nazom itu Bait-baitnya Itu kan Pertema Biasanya Dibawakan Itu Pertema Artinya Kita harus Lihat Secara Utuh Satu Tema Ini Bisa Terdiri Dari Tiga Baris Lima Baris Kita Cek Ternyata Di atas Baris Ini Ada Baris Yang lain Yang juga Penting Untuk Bisa Menghubungkan Pesan Yang dimaksud Setelah Ana Cek Tahiyah Taha H H H Nanti Kembali Ke Bait Sebelumnya Itu Dilafat Su'ubah Su'ubah Itu Kesulitan Kesukaran Atau Juga Bisa Kelafat Hajah Hajatun Hajat Keperluan Ada Dua Kemungkinan Kita Coba Sama-sama Mu'anas Su'ubah Kesulitan Kesukaran Juga Mu'anas Hajabat Tahiyyataha Fakultu Lisohibi Akhirnya Aku Curhat Kepada Sahabatku Makana Aksar Rahal Nah Namanya Sair Biasanya Bentuk Curhat Bedakan Sair Dengan Nazom Kalau Sair Itu Sepontan Sifatnya Sair Sifatnya Sepontan Dan Biasanya Menyampaikan Perasaan Dari Penyair Contohnya Pada Ini Semuanya Sair Ini Mungkin Menyampaikan Perasaan Sedih Lihat Makana Aksarohalana Waakollaha Betapa Banyak Kesulitan Itu Menimpa Kami Waakollaha Anda Belum Paham Ini Waakollaha Kalau Anda Cek Di Referensinya Itu Ada Jedah Jadi Dari Aksarohalana Itu Titik Titik Panjang Baru Waakollaha Wallahu Seseorang Hendak Menunaikan Hajatnya Keperluannya Kebutuhannya Lebih kurang Seperti itu Kemudian Namun Diketahui Untuk Memenuhi Hajatnya Ini Sangatlah Sulit Sehingga Disebutkan Di Baid Sebelumnya Su'ubah Kesulitan Menimpanya Namun Tidak Disebutkan Hajatnya Apa Sehingga Kesulitan Itu Menghalanginya Nah Itulah Kenapa Hajabahnya Pakai Tak Tanis Hakina Hajabat Kemungkinan Fa'ilnya Adalah Kembali Kelafat Ya Su'ubah Kesulitan Itu Menghalanginya Menghalangi Ya Dirinya Begitu Sehingga Ia Mengatakan Dia curhat Mengungkapkan Perasaannya Maka Aksarohalana Betapa Banyak Kesulitan Menimpaku Haknya Kembali Kesulubah Dibait Sebelumnya Maka Nacid Ada Mata Ajub Kanannya Tadi Yang kita bahas Ada Kanan Di tengah-tengah Mata Ajub Dengan Fiil Fiil Taajub Aksaroh Haknya Maaf Ulbihnya Betapa Banyak Kesulitan Itu Menimpaku Baik Teman-teman Rahimani Warahimakullah Sudah ya Kita lewat saja InsyaAllah Poinnya kan Cuma Di Makan Lanjut Teman-teman Kita masih ada Waktu ya Sebelum Israhat Nanti ada Dua sesi Seperti biasa Kita Baca Anda Bacakan Ringkas Contoh Kalimat Yang Semisal Itu Nazir Artinya Yang Serupa Sehingga Allah Katakan Ulama Katakan Mengenai Mengenai Pensifatan Terhadap Allah 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 Itu Dikatakan La Masila Lahu La Nazira La Nazira Lahu Allah Tidak ada Yang Semisal Dengannya Allah Tidak ada Yang Serupa Dengannya Nazir Misal Itu Maknanya Sama Ya Ya Wa Nazir Maka Ada Contoh Kalimat Yang Semisal Itu Fil Kasrati Yang Banyak Dipakai Juga Oleh Orang Arab Contohnya Bagaimana Contohnya Seperti Wuku'u Apa Itu Wuku'u Kana Diletakkannya Kana Ditempatkannya Disposisikannya Kana Goyri Goyri Ini Naat Dari Kana Nampaknya Kanya Fimhalijar Dia Kutipan Terkena Idofah Dari Wuku'u Ya Wuku'u Kana Goyri Yaitu Diletakkannya Kana Yang Yang Kana Ini Goyri Zaidatin Bukan Berupa Zaidah Kalau Sebelumnya Tadi Yang Kita Bahas Di Atas Tadi Itu Kan Kana Zaidah Cuma Tambahan Saja Di Tengah Tengah Antara Ma Dengan Fiil Ta'jub Namun Ini Ada Contoh Kalimat Yang Kan Kana Itu Bukan Zaidah Wala Nakiso Dan Kan Bukan Nakis Kalau Di Atas Tadi Kan Kan Dianggap Kana Nakis Kana Yang Tidak Butuh Pada Fa'il Tapi Butuhnya Pada Khabar Pelajaran Kita Di Nahudasar Wala Nakis Otin Ba'da Fiil Ta'jubi Justru Sebaliknya Dia Terletak Setelah Fiil Ta'jub Nya Terletak Setelah Fiil Ta'jub Ada Kana Terletak Setelah Fiil Ta'jub Lihat Contohnya Ma Ahsana Ma Kana Al-Badaru Al-Badaru Lailata Amsi Ma Ahsana Betapa Indahnya Makanal Al-Badaru Bulan Purnama Itu Terjadi Lailata Amsi Di Malam Kemarin Begitu Terjemahnya Betapa Indahnya Bulan Purnama Itu Muncul Atau Terjadi Terbentuk Lailata Ini Zorof Pada Malam Kemarin Amsi Kemarin Maka Disitu Lihat Ada Kana Terletak Setelah Ahsana Kalau Di Iqrob Maknya Itu Mak Ahsana Itu Fiil Sigoh Ta'jub Rumus Satu paket Ta'jub Mak Ahsananya Kemudian Mak berikutnya Itu Mausul Maknanya Al-Lazi Kananya Ini yang dimaksud Ada Kana Setelah Fiil Ta'jub Al-Badru Itu Fa'il Dari Kana Karena Kananya Bukan Kanan Nakis Dikatakan Kananya Bukan Kanan Nakis Berarti Kanan Yang Tam Kalau Kanan Yang Tam Kebutuhannya Pada Fa'il Sehingga Al-Badru Itu Fa'il Marfu Kemudian Kemudian Laylatannya Zorof Amsinya Itu Muduf Ilaihnya Teman Temaskan Rahimani Warahimakallah Maka Penjelasannya Penjelasannya Disini Fa'kana Tam Matan Rafi'atan Ya Kana Di atas Pada kalimat Di atas Itu Karena Yang Tam Karena Yang Rafi'ah Dia Membutuhkan Sesuatu Yang Rafa Setelahnya Yaitu Fa'il Maksudnya Maba'daha Alal Fa'iliyati Yaitu Kebutuhannya Pada Fa'il Butuh Fa'il Bukan Muttada Khobar Kalau Kana Yang Kita Pelajari Di Pembahasan Isim Kana Wa Akhwatuha Akhwatiha Khobar Kana Wa Akhwatiha Itu Kana Yang Nakis Karena Kebutuhannya Bukan Pada Fa'il Tapi Pada Muttada Khobar Teman Temaskan Rahimani Warahimakallah Kemudian Masih ada Itu Perisiannya Tadi Ya Bacakan Lagi Wa Ma Masdariyatun Dan Maknya Itu Ma Masdariyatun Sedangkan Maknya Mak yang Bukan Awal Bukan Mak yang Pertama Kalau Mak yang Pertama Kita Sudah Pernah Bahas Itu Ma Ta'ajub Sebagai Muttada Dalam Kalimat Untuk Memulai Kalimat Namun Kalau Mak yang Kedua Yang Setelah Ahsana Ahsana Mak Nah Itu Maknya Ma Masdariyat Dan Fi'il Setelahnya Itu Bisa Dita'wil Bisa Dita'wil Ke Bentuk Masdar Sorehnya Jadi Teman-teman Begini Nanti Ma'asana Makana Makana Ini Bisa Dilingkari Makananya Nanti Bisa Diubah Ke Bentuk Masdar Nanti Kita Lihat Penjelasannya Setelahnya Menjadi Mansub Mansubun Ala Anahu Maf'ulun Bih Menjadi Maf'ul Bih Li Fi'il Ta'ajub Dari Fi'il Ta'ajub Ingat Pelajaran Kita Di Awal Rumus Si Ta'ajub Yang Pertama Ma'af'alahu Setelah Af'alanya Itu Maf'ul B Berarti Mansub Sehingga Ma'asana Makana Al-Badru Dan Seterusnya Itu Dianggap Maf'ul Bih Begitu Maksudnya Li Fi'il Ta'ajubi Wal Masdar Ilmu Awal Dan Dia Sebagai Masdar Mu'awal Jadi Makana Itu Dianggap Masdar Mu'awal Makana Al-Badru Dianggap Masdar Mu'awal Hu'a Al-Muta'ajabu Minhu Sebagai Objek Yang Dikenai Ta'ajub Fa'in Arudta Jika Kamu Mau Jadikan Kalimatnya Itu Bermakna Akan Datang Istiqbal Arudta Al-Istiqbal Waktunya Menjadi Zamannya Zaman Istiqbal Akan Datang Maka Menjadi Seperti Ini Betapa Indahnya Bulan Purnama Itu Muncul Pada Esok Malam Mungkin Sudah Lihat Kalender Zaman Sekarang Bisa Di Perkirakan Mungkin Dia Perkirakan Di kalender Besok Ini Bulan Purnama Betapa Indahnya Esok Hari Itu Bisa Melihat Bulan Purnama Muncul Tapi Pakai Istiqbal Menggunakan Firmudore Yakunu Kalau pakai Yang lampau Tadi Menggunakan Makana Pakai ikan Sekarang kita masuk Sigo ta'jub Yang kedua Yaitu Sigo tu Af'il Af'il Bihi Kalau yang pertama Tadi apa Ma'af'alahu Kalau sekarang Af'il Bihi Kalau ma'alifu Rahimullah Anda bacakan dulu Kama Yali Al-Muta'ajjabu Minhu Sigo ta'ma Af'ala Mansuban Ala Al-Maf'uliyyati Yali Sigo ta'af'il Al-Muta'ajjabu Minhu Majruran Biba'in Za'idatin Laf'zan Marfu'an Al-Fa'iliyati Lahu Mahallan Baik Perhatikan Ya Sebagai Mana Pelajaran Yang telah Lewat Pembahasan Sebelumnya Bahwasannya Sigo ta'ajjab Sebelumnya Memiliki Pola Ma'af'ala Dan setelah Af'ala ini Mansub Al-Maf'uliyyati Sebagai Maf'ulbi Dari Ma'af'ala Dari Af'alanya Ada pun Pada Pembahasan Kita Setelah Setelahnya Itu Majrur Karena Adanya Huruf Jarba Namun Baknya Za'idah Tambahan Saja Ya Secara Lafad Majrurnya Secara Lafad Saja Tetapi Tetap Marfu' Marfu'an Al-Fa'iliyati Lahu Mahallan Tetap Marfu' Mahallan Secara Kedudukannya Marfu' Al-Fa'iliyati Sebagai Fa'il Sebagai Fa'il Dari Af'il F'il Af'il Ini Teman-teman Perhatikan Dia Bentuknya Memang Fi'il Amr Tapi Maknanya Ta'ajub Itu Maksudnya Tadi Bentuknya Fi'il Amr Tapi Maknanya Tetap Ta'ajub Bukan Maknanya Perintah Bukan Kita Bahas Lagi Maka Fi'il Ta'ajub Ini Memiliki Lafad Yang Satu Namun Berlaku Untuk Jami' Berlaku Untuk Semua Keadaan Ya Maksudnya Gimana Contohnya Ta'kulu Ya Rojulu Akrim Bisa'adatin Itu Harusnya Ada yang Kurang Bisa'adatin Itu Harusnya Sa'adah Kebahagiaan Ya Rojulu Ya Rojulu Ya Dibaca Rojulu Saja Karena Ini Munada Isim Munada Yang Berupa Alam Mufrad Nama Tunggal Maka Dibaca Tidak Tanwin Ya Rojulu Saja Afan Bukan Alam Mufrad Munada Yang Berupa Apa Nakirah Ya Maksudah Ya Nakirah Maksudah Dibaca Ya Rojulu Kalau Nakirah Goyrul Maksudah Dibaca Ya Rojulan Tapi Ini Ya Rojulu Saja Ya Rojulu Akrim Bisa'adatin Harusnya Seperti Itu Wahai Seorang Laki-laki Itu Bedanya Nakirah Maksudah Dengan Goyrul Maksudah Kalau Maksudah Ada Terjemahan Itu Wahai Laki-laki Itu Kalau Tanpa Ya Kalau Nakirah Goyrul Maksudah Wahai Siapapun Laki-laki Nah Beda Terjemahnya Wahai Laki-laki Itu Akrim Bisa'adatin Betapa Bahagianya Betapa Apa Betapa Bahagianya Dia Betapa Afan Betapa Mulianya Kebahagiaan Yang Dimilikinya Kalau Dikaitkan Dikembalikan Keronjulnya Kalau tidak Dikaitkan Terjemahnya Ya Wahai Ya Seorang Laki-laki Wahai Anda Wahai Anda Taukah Kamu Betapa Mulianya Ya Suatu Kebahagiaan Ya Betapa Indahnya Mulianya Berharganya Suatu Kebahagiaan Terutama Maksudnya Kebahagiaan Akhiratnya Kebahagiaan Hati Taib Maka Lihat Akrim Filamer Betul ya Si Gohnya Ta'ajub Bukan Perintah Bukan Muliakan Bukan Betapa Ta'ajub Maknanya Bisa Adatin B-nya itu Huruf Jar Ba Lihat Disitu Ba-nya itu Tambahan Saja Sa'adah Ini Sa'adah Ini Fa'ilnya Subjek Dia Majerur Secara Lafat Tetapi Dia Marfu Secara Kedudukan Disebut dengan Majerurun Lafzon Marfu'un Mahallan Sebagai Fa'il dari Akrim Maka Lihat Mau pakai Yarojulu Mau pakai Yarojulani Mau pakai Imro'atani Mau pakai Apalagi Bebas Apapun itu Bilangannya Tetap Lafatnya Akrim Bukan Akrima Akrimu Akrimi Bukan Tetap Akrim Saja Itu maksud Tadi Wayabko Tetap Fi'ilnya Itu Yabko Keadaannya Tetap Lafatnya Cuma Satu Saja Akrim Saja Untuk Sigoh Yang Kedua Ini Wayarijalu Akrim Sama Mau pakai Rijal Mau pakai Rojulan Imro'atan Tetap Akrim Mahfum Wayanisa'u Akrim Bihah Sama Wahai Perempuan Sama Pokoknya Sama Tidak Boleh Berubah Mahfum Malah mudah Kita justru Dimudahkan Rumusnya Pokoknya Sama Mau itu Konteksnya Untuk Orang Banyak Perempuan Laki Mufrat Musana Pokoknya Tetap Pakai Af'il Contohnya Contohnya Fakauluka Perkataanmu Akbih Biljahli Terjemahnya apa Coba Kita harus Terbiasa Menajemahkan Ta'ajub Harus bisa Apa terjemahnya Akbih Biljahli Betapa Akbih itu Maknanya Banyak Teman-teman Ada Rendah Ada Hina Ada Buruk Ada Jahat Mana Yang Cocok Betapa Hinanya Kalau Kebodohan Itu Contohnya Pake Hina Betapa Hinanya Kebodohan Itu Betapa Hinanya Kebodohan Cocok Asluhu Asalnya Kalau dibuat Kalimat Normal Menjadi Akobaha Akobaha Difathah Semuanya Akobaha Aljahlu Sama Tajemahnya Kalau kalimat Normal Kebodohan Itu Akobaha Hina Ustaz Emang ada Wazan Fi'il Madi Akobaha Sebentar dulu Hamzahnya Itu Bukan Bagian Dari Fi'il Sudah Pernah Kita Bahas Hamzah Pada Susunan Fi'il Ta'ajub Hamzahnya Itu Hamzah Za'idah Tambahan Namun Kalau kita Cek Ini Kan Bukan Fi'il Ta'ajub Asluhu Berarti Kan Bukan Fi'il Ta'ajub Kondisi Asalnya Harusnya Dibaca Akobaha Ikut Wazan Af'ala Saja Boleh Diganti Disitu Akobaha Sebentar Kalau Akobaha Ana Malah cocoknya Tetap Akobaha Karena Hamzahnya Itu Tambahan Saja Akobaha Itu Fi'il Madinya Bermakna Hina Dia Lazim Teman-teman Lazim Tidak 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 Kebodohan Itu Hina Sesuatu Yang Hina Akobaha 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 Aina Patikan Hamzahnya Itu Benar Itu Tambahan Hamzah Hamzahnya Itu Akobaha Itu Kalau Ditafsirkan Menjadi Soro Ay Soro Zakubhin Soro Teman-teman Saudarikana Ingat Saudarikana Merafakkan Mubtada Menasobkan Khobar Aslinya Soro Al-Jahlu Zakubhin Dicatat Soro Al-Jahlu Zakubhin Zanya Itu Isim Soro Mansub Dia Asmaul Khamsah Mansub Kan Dengan Fathah Anulangi Lagi Soro Al-Jahlu Zakubhin Kebodohan Itu Adalah Orang Yang Memiliki Kehinaan Atau Pemilik Kehinaan Karena Zak Itu Maknanya Zuh Ashab Sohib Maknanya Kepemilikan Pemilik Kebodohan Yang namanya Kebodohan Itu Ketika Orang Itu Memiliki Kehinaan Diri Atau Dia Menjadi Hina Karena Kebodohan Tersebut Jadi Hamzah Itu Bentuk Lain Dari Soro Dibuat Jadi Hamzah Maka Tadi Bacanya Tetap Akobaha Lanjut Halhamzah Tulis Soiruro Tina Hamzah Bermakna Soiruro Soiruro Itu Masdar Dari Soro Ingat Pelajaran Soro Ingat Pelajaran Soro Salah Satu Faedah Dari Wajan Adalah Lissoyuro Bermakna Soro Kama Ya Nancudkan Kama Kalu Agodda Al Ba'iru Lihat Patikan Sebagaimana Kalimat Agodda Al ba'iru Al ba'irunya Fa'il Hamzahnya Itu Tambahan Tadi Maknanya Soro Godda Itu Artinya Bergondok Gondok Tahu Bergondok Gondok Itu Kalau Disebutkan Penjelasannya Apa Godda Itu Adanya Kelainan Pada Bagian Tubuh Yaitu Di antara Kulit Dengan Daging Menunjukkan Menimbulkan Tonjolan Yang kita Kenal Di orang Indonesia Itu Gondokan Gondokan Karena Kurang Yodium Gondokan Gondokan Unta itu Bergondok Agodda Al ba'iru Unta itu bergondok I Soro Zaguddatin Soro Itu Kalau Dimunculkan Isim Soronya Berarti Soro Al ba'iru Zaguddatin Unta itu Memiliki Gondok Paham ya Tayyip Summa Ukrija Nah Ini asal-usulnya Kenapa Dibuat Sigo Ta'ajub Perhatikan Ini asal-usulnya Kenapa Bisa Menjadi Makna Ta'ajub Nah Kemudian Diubahlah Dikeluarkanlah Diubah Dikeluarkan itu Maksudnya Diubahlah Dari Lafad Khobar Menjadi Lafad Amr Lafad Khobar itu Teman-teman Lafad yang Kalimat Normal Kalimat Berita Kalimat Pernyataan Sebut Lafad Khobar Kalimat Pernyataan itu Bagaimana Ya ini Tadi Kalimat Normal Subjek Predikat Objek Yang Normal Fi'il Madi Fi'il Modore Itu Khobar Semua Nah Diubah Ke Bentuk Amr Nah Dengan Sebab Inilah Li'ifa Dati Ta'ajubi Memberikan Efek Ta'ajub Jadi Efek Ta'ajub Itu Dikarenakan Diubah Ke Bentuk Amr Itu Sebabnya Sudah Ini tahap Pertama Sudah Jadi Amr Tapi Bentuknya Amr Bentuknya Saja Amr Maknanya Menjadi Ta'ajub Bukan Maknanya Amr Tapi Bentuknya Saja Seperti Amr Tapi Maknanya Menjadi Ta'ajub Ta'ajub Lanjut Sebagaimana Dikiaskan Mafhum Muqalafahnya Kebalikannya Ada Kalimat Ya Ada Kalimat Asalnya Amr Yaitu Ucapan Doa Rahim Allah Itu Kan Asalnya Ya Allah Irham Ya Allah Irham Ya kan Rahim Rahim Allah Artinya Apa Semoga Allah Merahmatimu Ya Allah Rahmatilah Dia Amr Kan Nah Kebalikannya Kama Ukrijal Amru Ketika Ada Fi'il Amr Bermakna Doa Seperti Rahimah Allah Itu Ya Diubah Dari Lafatnya Doa Amr Ila Lafzil Khobar Ke Bentuk Kalimat Biasa Contohnya Rahimah Allahu Harusnya Terjemahnya Kalau ikut kalimat Khobar Lafat Khobar Harusnya Terjemahnya Allah Merahmatinya Gitu Wa Yerhamu Allah Sedang Merahmatinya Rahimahullah Allah Telah Merahmatinya Namun Bukan itu Maknanya Tapi Maknanya Aslinya Amr Ini Contoh saja Kebalikannya Seperti itu Nah Sama Sigo Ta'ajub Itu Asli Kalimat Biasa Kemudian Karena Ingin Dibuat Makna Ta'ajub Maka Diubah Bentuk Amr Sehingga Muncullah Makna Ta'ajub Lanjut Ya Perhatikan Yang berikutnya Paragraf Ini Membahas Jenis Ba'zaidah Tadi kan Af'il Bi Ba'zaidah Ini Ada dua Jenis Ada yang Sifatnya Itu Selalu Ada Ada yang Za'idah Ini Boleh Diganti Boleh Dibuang Gitu Maksudnya Kalau Contoh yang Sigo Ta'ajub Ini Teman-teman Nanti Akan Dibahas Disini Nampaknya Za'idah Disitu Sifatnya Multazimah Atau Multazamah Harus Ada Nampaknya Seperti Itu Karena Sudah Jadi Template Sudah Jadi Template Sudah Jadi Apa Rumus Tapi Ada Nanti Contohnya Di Al-Quran Dua ayat Diambil Disini Satu Za'idah Itu Harus Ada Yang kedua Di ayat Berikutnya Za'idah Itu Boleh Dibuang Ba'nya Ba'zaidah Contoh Contoh Yang pertama Wa'l-ba'uhuna Za'idatan Fil-fa'ili Ba' disini Sebagai Za'idah Pada Ya Za'idah Yang melekat Pada fa'il Dari suatu Fi'il Contohnya Dalam Quran Surat Al-Anis Ayat 79 Berfirman Maka Disitu Bilahi Lafad Sebagai Fa'il Dari Kafa Cukuplah Allah Menjadi Saksi Gitu kan Terjemahnya Maka Lafad Allah Ini Rabnya Majarurun Lafzon Marfu'un Mahallan Tetap Marfu' Dia Kedudukannya Sebagai Fa'il Baik Ini yang Baknya Disini Tidak boleh Diganti Ya Itulah Contoh Contoh Tadkala Bentuk Madi Diubah Menjadi Bentuk Amer Ya Untuk Memberikan Efek Makna Ta'ajub Ya Jadi Dengan Cara Diubah Bentuk Madi Ke Bentuk Amer Maksudnya Gimana Ustadz Teman-teman Ingat Pelajaran Awal Kita Tentang Sigo Ta'ajub Sigo Ta'ajub Itu Ya Nggak Mesti Menggunakan Dua Rumus Tadi Ma'af Alahu Dengan Af'il Bihi Dalam Keseharian Orang Arab Orang Arab Menggunakan Sigo Ta'ajub Itu Banyak Sekali Bentuknya Di Antaranya Dengan Mengucapkan Wa Kafa Bi Itu Bentuk Ta'ajub Sehingga Terjemahnya Sukuplah Allah Menjadi Saksi Atau Di Ayat Yang Lain Di Pelajaran Kita Di Awal Apa Contohnya Sigo Ta'ajub Khaifat Takfurun Ini Bentuk Ta'ajub Bentuk Ta'ajub Dalam Ayat Quran Banyak Sekali Ucapan Subhanallah Itu Juga Bisa Ta'ajub Takjub Itu Apa Kita Heran Bisa Pakai Subhanallah Atau Allahu Akbar Itu Sudah Ta'ajub Maksud Adalah Khafabi Di Ta'ajub Versi lain Versi Al-Quran Di Sini Sebutkan Maka Wa Zalika Ta'ajub Pada Ayat Ini Wa Khafabil Sahida Ini Yaitu Asalnya Dia Memang Fi'il Madi Kemudian Diubah Ke Bentuk Amr Untuk Memberikan Makna Ta'ajub Atau Ini Sedang Membahas Paragraf Sebelumnya Zalika Sebagaimana Pada Paragraf Sebelumnya Yang Menyebabkan Dia Ta'ajub Adalah Diubahnya Bentuk Madi Ke Bentuk Amr Ya kan Tadi Asalnya Misalkan Aslin Bizeidin Betapa Baiknya Zed Itu kan Asalnya Asana Asana Zaidun Zed itu Baik Atau Asuna Zaidun Zed itu Baik Aslinya kan Kalimat Biasa Kemudian Dibentuk Amr Jadi Asin Bizeidin Betapa Baiknya Zed Itu maksud Baik Kemudian Kobuha Lanjutkan Kobuha Isnadu Sigotil Amri Ilal Ismil Zohiri Isnad Dan Surihan Ya terjemah Bebasnya Disebabkan Buruknya Jeleknya Tidak Pantasnya Tidak Eloknya Jika Inti Kalimat Isnad Itu kan Inti Kalimat Musnad Isnad Itu Inti Kalimat Kalau Pada Jumlah Fi'liyah Itu Fi'il Kalau Pada Jumlah Ism Ism'nya itu Khobar Bukan inti kalimat Maksudnya Unsur Kalimat Sempurna Yang Menjelaskan Yang Menerangkan Namanya Musnad Atau Isnad Pada jumlah Ismiyah disebut Dengan Khobar Pada jumlah Fi'liyah disebut Dengan Fi'il Maksudnya Jelek Maksudnya Tidak Tidak Cocok Dalam Kalimat Sempurna Isnad Ketika Susunannya Berbentuk Amr Ilal Ismi Zohir Kemudian Setelahnya Dimunculkan Fa'ilnya Secara Langsung Zohir Isnad Dan Surihan Secara Tegas Misalkan Begini Akrim Muliakanlah Saya ulangi Betapa Mulyanya Zaid Akrim Zaidun Akrim Zaidun Itu Tidak cocok Dalam Kalimat Arab Harus Ditambahkan Huruf Jar Tadi Ba Wallah Wallah Maksudnya Demikian Fa'zidat Al-Baw Sehingga Ditambahkanlah Huruf Ba Fi'akrim Pada lafat Akrim Menjadi Akrim Bi Akrim Bi Zia Datan Sebagai Tambahan Multazimatan Yang Harus Ada Senantiasa Ada Itu Contoh Pada Waqaf Bila Syahidat Teman Perhatikan Ini Contoh Huruf Jarzaidah Yaitu Ba Yang Menempel Setelah Fi'il Amr Menempelnya Bukan Pada Fa'il Tapi Pada Maf'ul Bi Itu Juga Bisa Surah Til Maf'ul Bi Al-Majrur Al-Majruri Bihar Fi Bihar Fil Jarri Za'idah Lafzon Yaitu Dia menempel Pada Maf'ul Bi Nya Maf'ul Bi Nya Menjadi Lafad Nya Majrur Karena Huruf Jar Za'idah Tadi Tapi Hakikatnya Maksud Secara Kedudukan Ustaz Bagaimana Maksudnya Kok Tambah Bingung Lihat Ayatnya Setelahnya Fikama Fikawli Ta'ala Walatul Ku Bi Aydikum Idal Tahlukah Surat apa ini Al-Baqarah Ayat 195 Otala Berfirman Terjemahnya Janganlah Kalian itu Menjatuhkan Menjermuskan Diri Kalian Sendiri Kedalam Kebinasaan Dikarenakan Olah Tangan Kalian Sendiri Maka Aslinya Ini Baknya Za'idah Boleh Dihapus Aslinya Walatul Ku Aidi Yakum Gitu Bener gak Walatul Ku Aidi Yakum Maf'ul Bi Langsung Boleh Itu boleh Itu maksudnya Teman-teman Ini Baknya ini Menghalangi Maf'ul Bi Sehingga Aidi Majerur Tapi Hakikatnya Tetap Sebagai Maf'ul Bi Dia Mansub Fi Mahalan Mansub Tetap Secara Kedudukan Namun Secara Lafat Majer Karena Ada Huruf Ba'za'idah Ini Ba'za'idah Tambahannya Itu Ba'nya Itu Huna Di Sini Berbeda Dengan Ba'za'idah Pada Ayat Di Atas Ba'kafa Billahi Syahidah Berbeda Kalau Ba'kafa Billahi Syahidah Itu Ba'nya Harus Ada Anak Ulangi Lagi Mengenai Paragraf Kita Yang Terakhir Pahwasannya Ba'za'idah Ba'za'idah Kita Baca Lagi Kalimat Terakhir Wa'ziyadatuhah Huna Bi Khilafiha Fi Fa'ili Kafa Fahiyah Benar Jadi Tambahan Ba'k Pada Ayat Wa'la Tulku Bi Aidikum Ilat Tahluka Disini Itu Berbeda Dengan Ba'nya Wa'kafa Billahi Syahid Apa Perbedaannya Fifaili Kafa Fahiyah Ghoy Hiyah Disini Ba'nya Wala Tulku Bi Aidikum Fahiyah Hiyah Disini Kembali Ke Ba' Miliknya Ayat Wala Tulku Bi Aidikum Berarti Fahiyah Ghoyru Multazimatin Atau Multazamatin Ba' pada Ayat Yang kedua Tadi Wala Tulku Bi Aidikum Itu Ba'nya Ghoyru Multazamah Tidak Harus Melekat Pada Maful Bi Tersebut Artinya Boleh Fahiyah Juju Artinya Boleh Hajfuh Menghapus Ba'nya Menjadi Walatul Ku Aidi Yakum Ilat Tahluka Namun Kalau diganti Seperti itu Tidak Boleh Kita Meyakininya Sebagai Ayat Quran Ya Hati-hati Jadi Kalau Mau diganti Anggaplah Kalimat Biasa Karena Ayat Quran Ini Sifatnya Wahyu Ya Riwayat Kecuali Memang Ada Riwayat Misalkan Oh Riwayat Selain Nafas Asim Riwayat Yang lain Misalkan Ada Silahkan Tapi Kalau Tidak ada Maka Jangan Diakini Ayat Quran Anggaplah Kalimat Biasa Walatul Ku Aidi Yakum Ilat Tahluka Sebagai Bentuk Pendekatan Saja Supaya Faham Tapi Kalau Wakaf Bila Yisayda Itu Harus Ada Karena Disebutkan Bihilaf Berbeda Berarti Lawannya Tahir Teman Temaskan Rahim Ani Rahim Allah Anak Cekan Jazakum Lahiran Atas Kehadiran Antum Antuna Sekalian Misalkan Sudah Kita Lewati Bab Sigoh Ta'ajub Ini Sudah Hampir Selesai Masih Ada Beberapa Halaman Lagi Karena Pembahasannya Cukup Panjang Nanti Setelah Itu Baru Masuk Yang terakhir Bab Sembilannya Nanti Membahas Fiil Apa yang terakhir Yang ke Sembilan Nanti Membahas Panjang Juga Teman Teman Itu Yang Bab Delapan Nanti Nuntaukit Yang Melekat Pada Fiil Itu Bab Terakhir Membahas Nuntaukit Yang Melekat Pada Fiil Intinya Bab Satu Ini Tentang Fiil Secara Mendetail Tentang Fiil Kaedah Kaedah Fiil Secara Mendetail Demikian Kita Akhiri Perjumpaan Kita Pelan Pelan Saja Semoga Sedikit Ini Bermanfaat Demikian Jazakum Atas Kehadiran Teman-teman Sekalian Kita Cukupkan Subhanakollahum Wabihamdi Asyadu'ala Ila'ala'an Astagfirullah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Warahmatullahi Wabarakatuh